Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan Bagaimana sih cara menaikkan limit easy cash di beberapa video saya kemarin Buat para pengguna easy cash mungkin juga ada limit untuk melakukan pinjaman ya Jadi easy cash memang bukan pay letter Tapi dia ada limit juga atau mungkin kuota tiap orang yang berbeda-beda Sehingga ada si A bisa meminjam sekian, si B bisa meminjam sekian Dengan tenor-tenor yang berbeda pula Tergantung profil keuangan yang dimiliki atau hasil analisa dari tim analis dari easy cashnya Oke sekarang bagaimana sih caranya biar limit easy cash kita itu naik Jika kalian ingin menaikkan limit easy cash Pertama-tama teman-teman juga harus menghubungi customer service-nya ya Mengajukan untuk kenaikan limit Tapi ini tidak semata-mata akan berhasil Bisa langsung naik Tentunya akan ada review Dan akan ada beberapa hal yang membuat kalian ini dinaikan Atau justru malah ditolak pengajuannya Yang pertama adalah keaktifan kalian sebagai pengguna easy cash Jika kalian aktif sering menggunakan dan bayarnya tepat waktu juga Maka akan otomatis gak usah kalian request easy cash pun Limit kalian pun akan naik dengan sendirinya Ini sudah banyak dialami dan sudah banyak kasus yang mendapatkan kenaikan limit Tiba-tiba teman-teman ya Mereka adalah pengguna-pengguna easy cash yang rajin menggunakan aplikasi easy cash Dan bayarnya tepat waktu Terus kemudian jangan sampai terlambat Kalau teman-teman terlambat sekali aja Ini akan merusak credit point kalian Atau citra keuangan kalian Sehingga akan menyebabkan kenaikan limit kalian terhambat Jangankan naik limitnya Justru malah akan turun jika kalian sering telat-telat teman-teman Jadi mungkin pinjam sedikit-sedikit Tapi rajin bayar dan rajin melunasi Sesuai tengkat waktunya Itu jauh lebih baik dibandingkan kalian pinjam langsung besar Kalian juga harus membayar tepat waktu Kenapa? Karena setiap proses pengajuan Itu setiap proses pembayaran tepat waktu Maka credit point kalian akan bertambah Jadi nggak ada cara instan Nggak ada cara singkat untuk menaikan limit easy cash kita Karena semuanya akan melihat by data kita Terus kemudian paling penting juga adalah catatan slick ujika kita teman-teman ya Dimana ketika kita sering galway di tempat lain Nggak mungkin dong Easy cash tiba-tiba menaikan limit kita Atau kenaikan limit kita akan dipenuhi Nggak Ini berkaitan dengan profil keuangan kita tadi ya Teman-teman yang dianalisa Nah kalau slick ujk kalian bermasalah Tentunya akan menghambat kalian Untuk proses kenaikan limit ini Jadi saya rasa Kenaikan limit kalian akan dihapuskan Atau ditolak Jika memang kalian slick ujknya ini buruk Atau mungkin sedang ngutang di banyak tempat Nah itu juga berpengaruh ya teman-teman Semua hal keaktifan performa kalian Terus kemudian gaji kalian Terus biaya atau tanggungan kalian Semuanya akan dinilai Sebenarnya sama halnya dengan kartu kredit sih Nggak jauh-jauh beda Jika teman-teman ini memang punya kartu kredit Yaudah sama aja seperti itu Semakin kalian aktif menggunakan Semakin bayarnya kalian itu tepat waktu Dan nggak pernah Ngaret-ngaret Kalian akan dengan mudah untuk Dapat kenaikan limit Nggak usah kalian mengajukan Itu biasanya rata-rata mereka itu Kalau menilai kalian ini pengguna aktif Pengguna yang rajin Nah itu mereka akan menaikkan dengan sendirinya Ini saya alami juga dari beberapa kartu kredit saya Saya alami juga dari beberapa semacam pay letter-pay letter Atau pinjol yang memiliki limit seperti ini Belum menutup video ini Saya kembali lagi mengingatkan kepada kalian Bahwa akan ada resiko besar Jika sampai kita telat bayar Gagal bayar Dari aplikasi seperti AC Cash ini Ya teman-teman Banyak sekali saya membahas resiko telat bayar AC Cash Gagal bayar AC Cash Sebaiknya ketika kalian ingin mengajukan pinjaman Kalian pikir dengan baik-baik Jika ada alternatif lain selain pinjaman online Nah sebaiknya kalian ambil pilihan itu Jangan sekali-sekali kalian tercebur Atau sekali-sekali kalian Apa ya istilahnya Kalian mencoba-coba untuk menggunakan pinjaman online Karena mungkin kalian akan merasa Bahwa minjol di sini enak banget nih Pasti di approve Cepat cair Dan mungkin ini pinjol legal gampang cair Pinjol legal langsung cair Jangan mikir seperti itu Karena ketika kalian mencobanya Kalian akan terbawa Sedikit-sedikit nanti kalian akan melakukannya Oke memang kalian punya uang Kalian mungkin memang bisa membayarnya tepat waktu Tapi kita tidak pernah tahu Akan ada kebutuhan lain yang mendadak Atau akan ada musibah Yang membuat kalian telat bayar Nah inilah momen-momen awal-awal kalian Akan merasa kesulitan Dan akan merasa terbebani Dengan bunga Serta juga dengan denda teror dari DC Yang menanggih kalian teman-teman ya Semua ada konsekuensinya Semua ada resikonya Jika ada kesempatan minjem di keluarga Kerabat Lebih baik kalian prioritaskan disana Daripada kalian melakukan pinjaman online ini Serta kalau umat muslim pun Saya rasa ini tidak boleh juga ya Karena ada bunga Yang menyebabkan ini menjadi dosa riba Semoga semuanya terlindungi Semoga semuanya terbebas dari hutang pinjol Dan diberikan banyak rezeki Yang bermanfaat Yang barokah Sehingga kalian tidak perlu Mutang-mutang lagi Di aplikasi pinjol seperti ini Terima kasih Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh